Memperingati Hari Wayang Nasional Seniman di Blitar, Jawa Timur menggelar pentas wayang kulit semalam suntuk dengan menampilkan 9 dalang senior Jawa Timur, 41 pesenden, dan 45 pengerawit. Kegiatan ini sebagai usaha melestarikan kesenian wayang kulit. Kegiatan pentas wayang kulit semalam suntuk yang digelar oleh komunitas seniman dan seniwati Blitaraya di Pendopo Ageng Astanasi, serengat Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini untuk memperingati Hari Wayang Nasional. Pentas wayang kulit mengambil lakon lahirnya Gatot Kaca, menampilkan 9 dalang senior Jawa Timur, dan yang lebih menarik lagi, ada 41 pesenden dan 45 pengerawit, berasal dari 10 sanggar di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Tak heran jika pentas spektakuler wayang kulit 9 dalang ini menyedot ribuan penonton dari berbagai penjuru daerah Kabupaten Blitar dan sekitarnya. Apalagi masyarakat merasa rindu hiburan, karena hampir selama 3 tahun mereka terhalang pandemi COVID-19. Sekretaris Badan Kebudayaan Nasional Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono menjelaskan pentas wayang kulit dalam rangka memperingati Hari Wayang Nasional ini merupakan inisiatif dari para seniman. Bersama dengan 9 dalang, 3-3-3. Ini baik dalang muda, dalang yang senior, kemudian dalang-dalang kondang kita. Dan mereka secara ekras, lahir batin, tidak minta ongkos, tidak minta bayar, seperti kalau ditangkap di tempat-tempat lain. Adalah keperanjutan kebudayaan di daerah Bitar. Kita yang senior-senior berharap menjadi jembatan-jembatan untuk generasi selanjutnya, istilahe yen wong jowo ojo nganti kebudayaan ki ke paten obo. Ini adalah warisan leluhur yang patut kita banggakan, yang patut kita lestarikan. Diharapkan dengan digelarnya pentas bersama, 9 dalang tersebut bisa memotivasi para pelaku seni, khususnya di Jawa Timur, agar terus memiliki semangat dalam berkarya. Muhammad Nasrofi, JTV, Blitar, Jawa Timur. Muhammad Nasrofi, Jawa Timur.